Halo, saya Dr. Maria Sulindro, spesialis integratif anti-aging medicine di Praktek di Pasadena, California. Maaf sekali, saya terlambat selama 14 menit karena technical difficulties. Saya akan mulai saja ya. Hari ini saya akan menerangkan mengenai grounding atau earthing. Saya tidak tahu berapa sahabat yang sudah mengetahui mengenai grounding dan earthing ini. Jadi begini, kalau di sini disebut grounding atau earthing, mungkin kalau di Indonesia disebut perbumian. Jadi menginjak bumi gitu. Jadi grounding atau earthing itu kalau kita ketemu dengan bumi atau kontak dengan elektron permukaan bumi dan jalan tanpa alas kaki nih ya. Jadi misalnya jalan di rumput atau jalan di aspal. Pokoknya jangan pakai sepatu ya. Boleh di luar atau di dalam rumah kalau ada tanah ya. Tapi kalau di luar ya di kebun atau di jalanan ya. Boleh duduk juga boleh. Atau sambil bekerja, ada alat grounding sebetulnya. Atau tidur di dalam ruangan yang terselubung dengan sistem konduktif ya. Beberapa di antaranya malah dipatenkan sama orang-orang ini untuk membuat alat-alat grounding yang men-transfer energi dari tanah ke dalam tubuh. Disebut elektron nutrisi. Elektron nutrisi. Very powerful dan murah kalau bisa jalan sendiri di luar rumah atau di kebun. Jadi sebetulnya dulu waktu kita masih kecil ya. Kita ditanyakan, amin disuruh pakai sepatu karena takut cacingan kalau jalan di luar. Itu ada betulnya juga. Tetapi sebetulnya jalan di luar itu kita menempelkan badan kita dengan elektron bumi dan magnetik bumi yang dapat mesehatkan badan kita. Betul ya. Bagaimana ini nutrisi listrik ini dapat menurunkan apa? Jadi begini, nutrisi listrik itu ternyata dalam research ya, itu menurunkan inflamasi atau peradangan kronis. Dan kita tahu semua kalau peradangan kronis itu menyebabkan sumber penyakit. Di Jurnal Inflamasi Maret atau April 2015 itu di dalam situ ditulis multiple usage of grounding atau earthing. Earthing itu bumi ya. Dan juga terbukti ini menurunkan inflamasi dan menaikkan imun sistem serta menetralisi atau menyembuhkan autoimmune disease. Atau immune disease misalnya rheumatoid arthritis atau vascular vascularitis. Pokoknya yang itis itu inflamasi. Juga dalam penyembuhan yang orang yang sedang luka-luka, lo mau cepat sembuh. Jadi jalan kira-kira 1-2 jam sehari di luar rumah, misalnya kalau sedang hujan ya sebetulnya lebih bagus ya. Tapi enggak perlu karena hujan atau lightning itu create more electron. Nah jalan di rumput supaya enggak kena paku ya. Kalau jalan di bumi itu membuat sel-sel darah kita itu lebih lancar atau tidak lengket ya. Dan white blood count atau sel darah putih akan cepat menyelubungi kuman-kuman dengan makrofudge-nya. Nah jadi makrofudge itu sel di darah putih yang membunuh bakteria dan menyembuhkan juga luka-luka di kulit kita. Dalam penelitian di, saya bacanya ya di Amerika ya. Ini ada yang dipublish juga ada yang tidak dipublish. Tapi banyak juga yang case tadi ya bahwa ada ditemukan peningkatan statistik dari waktu kita mengganti sew sepatu tahun 60-an yang kulit kepada karet. Dulu saya rasa ganti karena fashion-nya dan karena kemahalan. Kalau sepatu yang alasnya atau bawahnya itu kulit mahal. Dan kalau yang bawahnya kayak sepatu tenis karet murah. Nah setelah diganti begitu, maka kita terpisah dari permukaan bumi. Terpisah dari elektronik permukaan bumi. Nah ini, waktu itu juga timbulah peningkatan penyakit-penyakit seperti diabetes. Nah ini semua di dokumen. Nah meningkatnya penyakit diabetes tentu ya dari tahun 60 terus juga termasuk dengan adanya proses food seperti popcorn. Jadi popcorn dengan flavor coklat, dengan flavor cheese, dengan flavor strawberry, dengan macam-macam flavor. Di sini ada popcorn with flavor for 35 flavor. Ice cream aja, 35, 31 ice cream flavor. Popcorn itu sebetulnya kan jagung. Kalau kita makan jagung aja gitu kan lebih bagus ya. Tapi enggak, di sini dipop. Nah udah dipop, enggak terima lagi. Kan dipot, kasih metega, dikasih garam. Sekarang dikasih flavor. Nah semua ini menimbulkan, of course, peningkatan, apa itu namanya, insulin resistansi dan penyakit diabetes type 2. Menyedihkan. Tapi ya mengenai earthing ini ya, kalau kita terus menurus earthing, tubuh manusia tuh bisa gula darahnya diturunkan. Jadi orang yang penyakit diabetes type 2, coba deh earthing 1-2 jam. Gula darah lebih stabil, dan earthing ini menurunkan konsentrasi dari misalnya sodium atau natrium, kalium, atau potasium ya. Meninggikan magnesium ya, menurunkan besi, juga protein, mendapat metabolisme protein bertambah baik ya. Albumin, atau kardar transferin, atau ferritin, globulin, itu kan protein semua. Itu akan meningkat. Jadi hasil ini singkatnya ada di statistik di Inflamasi Journal, April tanggal 6 tahun 2020. Maaf ya. Nah, ketika misalnya, kapan waktu yang terbaik untuk earthing atau grounding? Waktu terbaik untuk earthing atau grounding itu sebetulnya terbaik ya, waktu ada lightning. Lightning itu halilintar. Halilintar, hujan misalnya ya, setiap kali halilintar strike the earth, atau mengenai bumi itu, maka banyak elektron yang dikeluarkan. Itu halilintar itu kan isinya juga ozon, segala macam. Tapi jangan keluar waktu ada halilintar di rumah, nanti kalau udah setelah reda hujan dan lightningnya hilang, cepat-cepat deh earthing atau grounding. Itu caranya begitu. Dan orang yang, of course orang yang keluar, karena lightning ya repot ya, bisa mati lah. Tapi kalau keluar setelah itu, itu elektronnya the best atau the most. Jadi coba dicoba ya, dengan muatan elektron, ini muatan elektronnya itu sebanyak 7,83 hertz, sudah diukur segala masen, ini disebut resonansi Schumann. Itu adalah gelombang yang terdiri dari medan elektromagnetik yang bergetar sekitar 8 kali per detik. Bagaimana getaran kunci ini dicapai dan bagaimana perkembangannya itu adalah karena ada humming effect. Humming effect itu yang bunyinya hmmm, begitu. Nah, itu ternyata ya diselidikin dan di buku earthing, ada buku yang namanya earthing, E-A-R-T-H-A-N-G, ditulis oleh tiga penulis ya. Salah satunya kemarin adalah tamu pembicara saya, Dr. Stephen Sinatra, yang mempopulerkan koenzyme Q10 dan earthing. Dr. Sinatra itu kardiologis, tapi setelah ada personal story mengenai anaknya yang kena aliran elektromagnetik dari namanya wireless telepon, itu yang ada motherboardnya, terus ditanjepin, terus kalau mau pakai kita nggak usah pakai wire, itu is the worst for your health sebetulnya. Jadi hati-hati ya. Setelah itu, Dr. Sinatra praktek sebagai integrative medicine, dia mengajar di universitas, dan juga dia mempromosikan earthing ini sampai hari ini. Saya di rumah juga pakai earthing, banyak. Misalnya selimut ya, selimut di ground, jadi kita tidur juga sudah di ground. Atau misalnya beli yang telapak kaki yang seperti kayak karet gitu ya, tapi ada grounding wire-nya, jadi kalau lagi bekerja sepatu dibuka, kaki taruh di situ. Jadi kita ground, the more you ground, lebih banyak atau lebih lama grounding, itu akan lebih sehat badan kita. Nah, tadi mengenai petir itu ya, waktu petir menyambar pohon atau benda-benda yang lain, sebagian besar dari energi bergerak keluar dari petir itu, dari sambarannya, dan sepanjang permukaan tanah kena elektron itu. Itu ceritanya ya, ini dikenal sebagai arus tanah. Siapapun di luar yang dekat sambaran petir ini berpotensi menjadi korban arus tanah ini. Ketika petir menyambar tanah, atau pelepasan elektron tadi terjadi, ini menciptakan arus tanah yang berbahaya sebetulnya. Jadi kalau lagi jalan, ada air, terus ada petir, bisa kena kita, karena ini elektronnya keluar juga, arus tanahnya bisa merambat begitu. Nah, tapi baut-baut petir yang kuat ini dapat membuat, atau accelerate natural partikel dari langit turun ke bumi. Walaupun buatan manusia mungkin lebih kuat, kata para ahli, tetapi ini natural, dan cukup kuat untuk kesehatan kita. Penurunan peradangan dan peningkatan atau penghapusan gejala yang terkait dengan banyak gangguan peradangan ini, termasuk misalnya penyakit jantung. Kalau ada peradangan, biasanya bisa pelan-pelan mengenai jantung dan gastrointestinal. Nah, kalau Anda sudah mengendap penyakit jantung, hypertension, atau arterial fibrillation, dicoba deh di grounding. Itu tenyut jantung pun yang cepat, orang yang anxious, yang suka ada anxiety attack, itu coba langsung grounding, langsung buka sepatu, langsung keluar, jalan-jalan di aspal atau di rumput, nanti akan lebih kalem lagi itu detik jantung. Diperiksa sendiri aja, dipegang gitu. Nah, semua ini kan gratis ya, tidak usah bayar. Jadi, sangat menarik, sayang sekali kalau tidak dipakai. Nah, menurunkan stres, itu yang paling sering dinasihatkan adalah untuk meditasi. Supaya meningkatkan ketenangan dalam tubuh dan memoderasi, untuk moderate variability detak jantung. Kadang-kadang orang jantungnya berdetak tidak seirama. Nah, ini kalau dengan grounding atau earthing bisa seirama. Sedangkan orang yang hormonnya naik turun, tidak seimbang juga ya, imbalance hormone juga bisa terimbangin. Peningkatan dari efisiensi kardiovaskular, misalnya, darah yang dipompa dari jantung ke tubuh kita juga akan meningkat. Malah ada istilah, grounding itu membuat darah kita seperti kecap menjadi seperti wine. Jadi, bukan kental lagi. Nah, problemnya begini. Ada pernah enggak grounding itu? Enggak boleh. Pernah. Jadi, begini. Ada penelitian bahwa orang-orang yang dikasih kumedin atau pengencer darah yang namanya kumedin atau yang lain dari aspirinnya, mereka mencoba juga memperhatikan orang yang makan aspirin. Karena aspirin itu kan murah. Dan kalau bisa untuk pengencer darah, satu tahun itu genap, satu tahun cuma 4 dolar. Jadi, orang banyak memilih aspirin. Tapi, pelan-pelan diperhatikan lagi kalau ternyata ada orang yang resisten aspirin. Bagaimana tahunya? Dengan pemeriksaan air kencing. Bisa diperiksa apakah Anda bisa minum aspirin atau tidak. Kalau tidak bisa, dan Anda kurang hati-hati dan meminum aspirin, bisa perdarahan. Nah, perdarahan kita kalau enggak tahu repot juga ya. Kalau tidak berhenti dengan sendirinya. Jadi, orang-orang yang minum aspirin pun, walaupun itu pengencer darah, itu masih boleh earthing atau grounding. Nah, contoh-contoh grounding yang lain, itu misalnya ada batu di rumah, misalnya di fireplace, atau ada batu, batu alami, boleh pegang itu. Itu grounding. Kebanyakan rumah-rumah yang baru itu, apa itu namanya, pelak, colokan listrik, itu sudah tiga. Jadi, yang bawah itu, kawat yang hijau, itu ground. So, itu lebih bagus daripada yang rumah kuno-kuno yang tidak di ground. Jadi, mengenai kehidupan sehari-hari, kalau rumah Anda itu di bawahnya tidak pakai marmer, atau tidak pakai batu alami, atau tidak pakai tekel ya, atau kayu, itu masih bagus. Tapi, kalau pakai karpet, itu yang paling jelek untuk kesehatan badan kita. Jadi, sudah tahu ya semua. Dan untuk grounding atau earthing, Dr. Sinatra, coba aja ke sinatraemd.com, atau rivana.com. Coba nanti, kalau mau yakin, sekali lagi, di Google saja, Dr. Stephen Sinatra, S-T-E-P-H-E-N, and then last name is Sinatra. Beliau adalah khasnya Frank Sinatra, Sinatra penyanyi yang lagunya My Way itu. Nah, sudah ya, terima kasih atas perhatiannya mengenai earthing dan grounding. Sepertinya, saya sudah pernah bicara di YouTube mengenai electromagnetic field. Tapi, ini spesial untuk bagaimana kita memanfaatkan earth kita, atau bumi kita, dengan cia-ca, atau ceker, menceker, mencekar, tidak perlu memakai sandal atau sepatu. Kira-kira, average yang diusulkan itu, satu atau dua jam. Selamat grounding. Saya Dr. Maria Sulindro, spesialis integrative anti-aging medicine, praktek di Pasadena, California. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.